Sementara itu, saudara, hari ini merupakan hari kedua jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Dianjar Putri dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dianjar, selamat siang. Di hari kedua pemberangkatan jemaah calon haji gelombang kedua, ada berapa klotar hari ini yang akan diberangkatkan, Dianjar? Ya Norma, hari ini ada tiga klotar yang masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur yang nantinya calon haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Di mana tiga klotar yang masuk ke Asrama Haji Pondok Gede ini tadi diawali oleh klotar dari Banten yang masuk ke Asrama Haji ini pada pukul 8. Dan di belakang saya merupakan klotar 29 yang berasal dari Jakarta yang memang baru saja tiba di Asrama Haji ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu nantinya klotar 30 asal Banten juga akan masuk ke Asrama Haji ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk klotar 26 asal Lampung yang harusnya masuk ke Asrama Haji ini hanya akan transit di Bandara Soekarno-Hatta lalu melanjutkan perjalanannya ke Jeddah. Dan nantinya Vika, calon jemaah haji gelombang kedua ini akan mendarat di Bandara King Abdul Ajis di Jeddah. Di mana sebelumnya pada gelombang pertama calon haji mendarat di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohamed bin Abdul Ajis di Madinah. Norma. Ya baik Dianjar, apakah ada himbawan khusus yang disampaikan kepada jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua ini? Ya memang mulai tahun ini jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dalam gelombang kedua diminta untuk menggunakan kain ikhram sejak berada di tanah air yakni di Bandara Embarkasi. Hal ini juga merupakan dampak dari perbaikan pelayanan di Bandara Jeddah Arab. Hal ini juga dikarenakan waktu kedatangan jemaah dari berbagai negara membuat Bandara di Arab Saudi sendiri semakin padat. Dan kebijakan pemerintah dari Arab juga menetapkan agar tiap jemaah tidak berlama-lama di Bandara. Dan selain itu juga faktor dari cuaca pada siang hari juga sangat panas di sana. Berikut pernyataan dari Wakabit Penerimaan dan Pemberangkatan Jamaah Haji Asrama Pondok Gede Jakarta Timur, Denny Rusli. Untuk Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang memakai pasrek jalur cepat, semua gelombang dua harus sudah mandi ikhramnya dan sholat sunnah ikhramnya di asrama haji Pondok Gede. Dan mereka sudah dianjurkan untuk mengenakan kain ikhram, tapi belum berniat, tapi mengenakan saja. Berarti masih boleh pakai kaos, pakai celana gitu kan. Nanti mereka akan mulai niat ikhram apakah dia lam-lam di dalam pesawat di atas atau nanti di jedah. Ya karena mereka turun dari pesawat langsung masuk ke bis. Nah disitulah mereka mulai niat untuk ikhram. Ya Fika, nantinya tiga klotar yang masuk ke dalam asrama haji ini akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jam berbeda. Di mana penerbangan ke jedah sendiri dimulai pada pukul 2 dini hari dan 3 dini hari. Selain itu juga panitia haji di asrama haji Pondok Gede ini juga mengingatkan para calon haji untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri dan mematuhi peraturan yang ada. Fika Ya baik Dianjar, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.